Warga di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung terpaksa menggunakan jembatan bambu. Pasalnya jembatan antar dusun di wilayah setempat Ambrol sejak setahun lalu. Sayangnya hingga kini belum ada perbaikan. Jembatan pehubung Dusun Kerajan dan Dusun Gesing, Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo putus sejak Februari 2021 lalu dan hingga kini belum dilakukan perbaikan. Jembatan ini menjadi satu-satunya jalur utama pertanian, perdagangan, dan anak sekolah. Kepala Dusun Kerajan, Desa Pomahan, Pemujianto mengatakan warga menggunakan jembatan bambu untuk mempermudah akses sekolah dan pertanian. Pihaknya telah mengajukan perbaikan ke pemerintah Kabupaten Ponorogo, namun hingga kini belum dilakukan perbaikan. Padahal 90 rumah yang terisolir dikarenakan robohnya jembatan tersebut. Itu bisa dilewati kendaraan apa aja sih Pak? Sebelum lompok dilewati kendaraan Roda Empat Desa, Roda Dua, lancar-lancar aja. Setelah itu putus jadi muter yang rumahnya sini muter lewat barat. Dari mana? Mulai robohnya jembatan sampai sekarang sudah diperbarui dua kali. Satu tahun itu? Iya. Karena setiap hari untuk melewati jalur ke pasar, ke sekolah. Ini dari desa atau dari warga? Dari warga masyarakat. Sementara itu warga setempat Budianto mengaku takut bila sewaktu-waktu jembatan sese ini roboh. Apalagi banyak anak sekolah yang melintas di jembatan tersebut. Kita dibangun jembatan ini karena jalan satu-satunya atap antip dukoh sini. Ini ases ke dukohan-dukohan geseng. Ini kan dari darah, ngebel, itu kan banyak yang lihat sini. Kesekolahan juga ya? Iya kesekolahan. Terutama anak-anak sekolah. Warga berharap perbaikan jembatan segera dilaksanakan. Pasalnya apabila jembatan bambu roboh, warga harus mengambil jalan memutar hingga 3 km menuju sekolah dan 5 km menuju ke pasar kesugihan Pulung Ponorogo. Ega Patria, JTV Ponorogo. Terima kasih. selamat menikmati